Anda itu levelnya bukan sejen Makanya cukup ditanggapi oleh orang yang semacam saya ini Orang yang sangat kecil Itu sudah cukup Breaking news, berita cepat-cepat Banyak anak ranting yang justru mengatakan Aduh sebentar dulu Biar bertemu dengan anak ranting dulu Mas Hasto, beri saya ini kesempatan Silaturahmi ke tetangga-tetangga Gak kayak sampean itu gak punya tetangga Masa baru ngedit Belum sempat upload Sampai sudah ngeceh lagi Sudah ngeceh lagi Lah nanti pemirsa itu kan ketinggalan berita Mas Hasto, tolong puasa sawal Puasa bicara saja Puasa ngeceh Gak puasa makan Ini saya gak ada persiapan Sudah ngeceh lagi Mau berangkat ke saudara Sudah saya upload dulu aja video yang Sangat menghina presiden Banyak anak ranting yang justru mengatakan Aduh sebentar dulu Biar bertemu dengan anak ranting dulu Biar bertemu dengan anak ranting Biar bertemu dengan anak ranting Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Juga menjadi benteng bagi Ibu Megawati Sekarang Putri Ini bukan persoalan karena PDI perjuangannya Tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024 Khususnya Pilpres Yang didambakan menjadi legasi dari Presiden Jokowi Tapi ternyata justru merupakan puncak Ya dari abuse of power dari Presiden Dan kemudian terjadi akibat nepotisme Kepentingan Untuk memperpanjang kekuasaan itu Sehingga anak ranting-ranting justru yang menjadi benteng Ibu Megawati Agar ya tetap kokoh Berdiri di dalam mengawal demokrasi itu Mas Hasto Anda itu jangan berlaku Emangnya Ibu Megawati itu siapa? Saya tidak merendahkan Ibu Megawati Tapi kelakuan Anda itu yang merendahkan justru Ibu Megawati Menempatkan beliau di mana posisinya Pak Jokowi di mana posisinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Breaking news Berita cepat-cepat Mumpung belum nyerotas lagi Si Hasto itu Kalau hati orang sudah busuk itu Mau apapun Yang dilakukan orang yang dibencinya Pasti di matanya itu salah saja Tidak ada benarnya Saya juga heran Mas Hasto ini Kenapa kok ada di pintu masuknya rumah Ibu Megawati Emangnya Anda tidak pulang? Tidak silaturahmi dengan tetangga-tetangga? Atau jangan-jangan tidak punya tetangga? Kok kayak Satpam saja Jaga di pintu rumah Ibu Megawati? Saya tahu Jangan-jangan Anda takut kecolongan Kalau Ibu Megawati dan Pak Jokowi ketemu Terus Anda tidak tahu pembicaraannya Anda diselimpeh Pasti itu yang Anda takutkan Ibu Megawati dan Pak Jokowi ketemu Tanpa semangitahuan Anda Anda bisa pelunga-pelungu Anda itu seperti anak kecil Makanya menurut saya Tepat sekali Kalau presiden Atau pihak istana Tidak menanggapi Harusnya Yang menanggapi Adalah orang seperti saya ini Anak kecil Buser Sampean dan media itu Sengaja menggoreng-goreng Sampean juga cari media Yang mau menggoreng Contoh ini Pak Jokowi lebih memilih Berlebaran ke Medan Menemui cucunya Nah itu kan pasti Anda goreng itu Tidak ada benarnya Langsung keluar Kedepan Ketemu wartawan Di media yang perlu dengan Anda Bidatulah Ngocelah Anda Pertemuan Ibu Megawati Dan Pak Jokowi itu Sangat penting Untuk rekonsiliasi Bangsa Untuk mempersatukan Bangsa Lah malah Pak Jokowi Kok malah mendahulkan Kepentingan keluarga Gimana ini Itu pasti Omongan sana Nah coba sekarang Saya balik lagi Pasti digoreng lagi Misalkan gini Setelah shalat Langsung pergi Ke rumah Ibu Megawati Pasti juga Salah aja Di mata sambilan Langsung keluar statement Keluar depan pintunya Rumah Megawati Banyak saat pam Ibu Megawati Menunjukkan Sikap Penegarawannya Dengan Menerima Pak Jokowi Ibu Megawati Menunjukkan Sikap Penegarawannya Bisa Memisahkan Antara Kepentingan Politik Dan Kepentingan Bangsa Menempatkan Kepentingan Negara Di atas Kepentingan Pribadi Pasti Itu Sama Ngomongnya Sekarang Saya balik Kalau saya Jadi busernya Sama Saka goreng Sampai gosong Oke Kita putar Saja dulu Videonya Kediaman Pribadinya Di Jalan Tokumar Jakarta Resilin Kelima RI Itu Tak menggelar Open house Di lebaran Kali ini Hanya sahabatnya Yang bisa Berjabat tangan Dan mengucapkan Idul Fitri Secara langsung Kemegawati Ya ini kan Bisa dilihat Di sana Itu kan Tidak ada Open house Jadi Dihadiri oleh Sahabat-sahabat Ibu Yang datang Yang juga Menunjukkan Suatu komitmennya Bagi Indonesia Bukan bagi keluarga Terima kasih Terima kasih Mas Sasto Ya kan Bume Gawati Itu tidak Open house Terus Sampai kata-kata Hanya Mengundang Orang ke dekat Ya Ngapain Pak Jokowi Datang Namanya Tidak open house Atau Tidak diundang Ya Kalau Datang Itu kan Malu-maluin Nanti Bisa aja Sampai Ngomong Tamu Tak diundang Ya kan Pakai otak Pak otak Mas Sasto Tidak open house Nyuruh orang Datang Berarti Terus Sampai tambah Keterangan Banyak orang-orang Terdekat Yang mempunyai Kepentingan Nasional Di atas Kepentingan keluarga Berarti Kalau yang tidak Datang Itu Hanya Kepentingan keluarga Yang diutamakan Bukan kepentingan Bangsa Aduh Saya di hari raya Mas Sasto Lebih Mementingkan Kepentingan keluarga Kepentingan sosial Bersilah Terahmi Dengan tetangga Dengan sanak Saudara Sampai memang Tidak punya tetangga Beda Malah jadi penjaga Pintunya rumah Ibu Megawati Pulang Pulang sana Ada kan acara Open house Di rumah sampean Bisa Saya goreng lagi Kenapa Ibu Megawati Tidak open house Pak Jokowi Yang open house Jangan-jangan Di rumah Ibu Megawati Tidak ada kue Dan makanan Saya goreng Terus sampe Gosong Bisa Terus Ini Kenapa Pak Jokowi Lebih mementingkan Pergi Nah ini kan Tambah-tambah itu Mementingkan Tidak ada Itu statement Seperti itu Tapi ditambah Digoreng lagi Sama Anda Pak Jokowi Lebih mementingkan Menjungu cucu Ketimbang Menemui Ibu Megawati Saya goreng aja Emangnya siapa Ibu Megawati Bukan Sanak saudara saya Itu kalau saya Menjawabnya Sebagai anak kecil Saya jawab gitu aja Ngapain repot Jadi jangan Anda Bersikap anak kecil Maka Saya menjawabnya Juga cukup Dan anak kecil Anda itu Tidak level Dengan Levelnya sekjen Maka cukup Ditanggapi orang Seperti saya saja Anda itu Levelnya Bahkan sekjen Tapi levelnya Kerdil Makanya cukup Ditanggapi oleh Orang yang Semacam saya ini Orang yang sangat kecil Itu sudah cukup Terus sekarang Anda itu Merendahkan Menghina Sekali Pak Presiden Itu yang Kepingin ketemu Hanya ranting-ranting Saja cabang Yang di bawah Anda mau Merendahkan Pak Presiden Bawa Pak Jokowi itu Tidak perlu Ketemu Bumekawati Cukup Ketemu Pengurus Anak ranting Saja Kalau mau Rekensilasi Halo Mas Sastor Jadi Anda Mengkredilkan Posisi Pak Jokowi Sebagai kader Merendahkan Sekali serendah Sekali serendah-rendah Jadi cukup Dihandle oleh Ketua ranting Gitu Mas Tanda Tapi Tidak masalah Mas Sastor Tapi yang Dihandle Pak Jokowi itu Ranting Se-Indonesia Akhirnya Pohonnya Bisa tumbang Itu yang Anda Lupa Pak Jokowi Tidak akan Tersinggung Diremehkan Seperti itu Anda itu Mengkambing Hitamkan Ranting Merendahkan Ranting Tadi Pak Jokowi Cukup Ditemui Ranting Kalau saya Malah Tersinggung Bisa bilang Aja Ranting Sama Pohon Itu Banyakan Mana Ranting Sebegitu Banyak Semua Mengikut Pak Jokowi Pohonnya Sampai Akar-akarnya Bisa tumbang Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh